Pada saat awal gue kerasa ada emosi sedikit Udah lu gak usah ngomong lah kelamaan Jangan tirta doang depannya apa Kayak lokal abel-abelan Coba dong martias, martias suruh keluar Ya abis dia ngajak ribut ya kita bulung Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kembali lagi di channel yang Pernudangan kontroversi yang gak disini Kedangan kita mengundang kedatangan tamu Harga gedung lo Boleh gak sih? Lo harus dateng tuh Kursi tiap sudirman Tampak gue tanya outfit Bukan Tanya jawab Gimana? Bung Niko sihaan Iya Bukan Niko Niko siapa? Nikolas Guys Sekarang Kita udah kedatangan Kita kenalin dulu diri Oh bener-bener Dari-dari yang paling kanan dong Niko siapa? Nama gue Bobi Bobi siapa? Bobi Janarko Bukan Bobi The 100 kan? Bukan Gue Lubis Tukang tanya Alvet Kan ini gue ada ini Oh iya Sini tak berarti Martias Gue Mohanazian Ya masa nge-lucu terus Ya udah gue juga Ya gue Riko Ceper Lucu dong Lucu Jadi Gimana kita? Gak singgung kan? Gitu 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 Jadi emang sebenernya Kita punya grup Arisan Isinya Semua ada di ruangan ini Kecuali Yosiolo Harisan 10 jutaan ya Karena syarat dari grup itu Kita harus pakai Isinya Hidayah Ya Yosiolo kan gak punya Lu gak punya Isinya dia Tiba-tiba kita lagi ngumpul sore ini Tepat di tanggal 7 di hari Rabu 7 Agustus 2019 Yosiolo datang ke Ruben Wah Awalnya sih Gue pikir kayak Wih siapa nih? Gitu ya Gue cerita dulu Jangan 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 Tiba-tiba gue lagi ngobrol Telepon gue bunyi nih Berdering Wah Anies Baswedan Gak bukan Yosiolo Kok lu Lagi dimana? Lagi yang anak-anak Iya Ada martias gak? Tapi ini bener ya Gak janjian kita ya Gak janjian Lu bisa jelasin Ini bukan ngomong-ngomong Ini bukan settingan Bukan rekayasa Dan ini bukan Vlog lu kan? Ini real life Oke Tiba-tiba Nelfon gue Bernanda tinggi bener gak? Iya bener Martias bisa disuruh Keluar gak? Oh Soalnya terus terang gue First impression Lu kayak ngajak berantem Lagi emosi Iya lagi Emosi kan Ini Ya kantor gue Ini juga temen-temen gue Gue udah 25 tahun mah mereka Jadi udah ngerasa kayak Weh Ada apa nih? Mendingan disini kita ngobrol baik-baik Jadi gue ditelepon Suruh martias keluar kantor Wah Gue pikir mau ribut nih Terus gue suruh masuk Akhirnya masuk Gitu Si kebo tadi udah Pegang stick baseball Iya Bukan Apa? Geregaji mesin Waduh gue siapin Bahasa Inggrisnya apa? Chainsaw Kalau Gue udah nyiapin Di tas gue M13 Bukan M16 Bukan M13 itu cengkareng Cengkareng kali deres Kalau gue M15 Blok M Nah gue udah nyiapin Akabre 47 Akabre Akabre Gue bilang Ini kayaknya bakal terjadi Kerisuhan nih Kerisuhan 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 atau kerisuhan Iya I gabung Gue bilang kan Ini bakalan ada Bakuhantam nih Gue bilang Mohon Ty Bahaya Masuk Masuk dengan ngantang Seperti masuk Dodododododoo Wih, Yosin dateng Ngumpet gak ini? Dan di situ lanjut Muka Ochin udah bener-bener Kayak Biru Tapi gue Darin Iyosin gini Gue agak ragu Antara Ochin takut Apa emang kulitnya begitu oh iya tapi diantara semua Bobi tadi gini lho fingering kalo bahasa inggrisnya fingering kenapa fingering? pemanasan yoo kayaknya warming up tuh terus lanjut Han ternyata di luar bukaan kita Yosiolo 21 tahun kelahiran Yunani tiba-tiba dia datang tujuannya minta maaf gue sangat sebenernya gue bukan mengapresiat tapi gue sangat percaya dan tidak percaya ini Yosiolo apa namanya si... lu yang ketika gak percaya emangnya image dia di mata lu apa? di mata gue Yosi itu sangat tegas tegas tegas, lugas, dan terpercaya menurut 6 ya kan kita tapi temen-temen pasti gak tau nih sebenernya kronologisnya apa sih? kronologisnya apa sih Yos? jadi sekitar bulan Mei kalo gak usah ya tahunan-tahunnya? gua lupa tanggal berapa tapi lu kalo lu megang mic gini pengen ngejelasin apa pengen nanya outfitnya oke yang jelas pas bulan Mei itu gua bikin snapgram waktu itu beberapa hari setelah USS karena waktu itu lucky cat apparel plan coating yang gua jalanin itu abis stoknya dan waktu itu bakal mau reproduce lagi waktu itu gua bilang iklan lu disini lu iya guys jangan lupa follow ada yang nanya tuh bahan yang dipake apa bang? gua bilang kotor combat 20s bukan 30s kayak lokal abal-abalan waktu itu gua bilang gitu lokal abal-abal nah itu beberapa menit kemudian tirta langsung whatsapp yang tirta doang dokter tirta tirta mandira hoodie lulusan UGM yang punya komunion yang punya tuh kutu ya pokoknya banyak lah episode ini ilang abis itu dia bilang ke gua yus tolong hapus secepatnya karena kancah brand lokal tuh ganas-ganas seperti yang dipayangkan apa kalo lu ngomong ganas itu arimau ya yang bener-bener barbar lah semuanya apa John Cena yang lu bayangin stun cool ya kan terus katanya pokoknya dihapus aja yus soalnya gak ada yang berani DM gua eh gak ada yang berani DM lu gua bingung soalnya ya emang gua mau ngapain anjir ya kan tadi gua bilang lu tegas disitu kan ya gitu kan setelah itu gua ke Jacklot lu gak tau Jacklot tapi bisa ngomong lu harus tau yus emang namanya Jakarta Clothing Expo iya udah itu Jakarta Expo ya gua gua nge snapgramin bootnya si Kevin Kevin Kevas iya Kevin Kevas abis itu gua nge-mention abis itu dia bilang sorry bro bahannya 30s abis itu gua bilang kan yaudah gua kasih penjelasan dong gitu 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 nah abis itu beberapa oh dia ngerasa kesindir makanan omong itu iya 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 i iya ada yang salah nih, abis itu gue personally minta maaf ke kevin dan waktu itu sebelumnya, waktu itu kevin mengadain pertanyaan with way? bukan pertanyaan pertanyaan isa terangnya abis itu waktu itu dia nge-mention martias, bilangnya apa, pokoknya ada tulisan sok paling ngerti tentang bahan gitu-gitu kan abis itu gue bilang, oke berarti ini ada yang salah nih kan abis itu gue minta maaf ke kevin, karena kan gue gak kenal martias, masa gue tiba-tiba kayak gue minta maaf gitu kan karena yang pertama kali gue tau tersinggung direct gitu tuh si kevin abis itu gue nanya, walaupun memang sebenernya semuanya juga gini ya karena kevin anaknya kritis dia, kritis, vokal, dan segalanya dia tapi yang paling jelas, paling suka makan bakmi dia iya bakmi dia, penggulik follow otokopedia jadi gitu, abis itu, gue minta maaf ke dia, gue bilang kalo misalkan ada satu kata yang salah atau yang bikin otok singgung juga sama martias, gue bilang gue mau minta maaf yuk kalo bisa, kapan-kapan kita ke sanmori bareng selain dia kan juga lu nge-dm kevin iya, waktu itu dia kan emang suka vespa juga kan gue juga lagi demen vespa, gue ajak ke sanmori bareng lah abis setelah itu, yaudah beberapa, sebulan, dua bulan tuh gak ada apa-apa baru, tadi anak buah lu gak ngerti? iya anak buahnya martias itu siapa? gua gak tau nama si agai agai dia bikin artikel dia bikin artikel di website bertuliskan bahwa edukasi nolak tentang kathur lah iya, dari 20s, 30s, 40s gitu inti, apa namanya? inti dari statement iya, inti dari statementnya yang jelas ada kata-kata yang dimana dia menolak argumen yang diutarakan oleh seorang youtuber influencer? iya, influencer youtuber tapi dia gak ngejemput nama nanti pas di-edit ditampilin nih siapa yang ditampilin? ditampilin video video abis itu setelah itu itu yang kapturan si artikel quimbing sama DM-an Yossi ke Kevin, boleh kalau ditampilin? tujuh gak lu? iya, boleh-boleh nanti gue kasih abis itu, langsung lumayan banyak lah banyak ya gak banyak sih, paling 5-7 orang yang nge-DM gue nge-DM gue tentang eh bang, ini lo disindir nih, gini 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 abis itu baru Hanif kan, gue ngeliatin Hanif Hanif kan nge-mention Matias kan waktu itu kan eh, tadi tadi jam berapa ya? ya siang Hanif itu buat yang gak tau, Hanif youtuber gamer juga iya iya kan? ngga, youtuber otomotif iya bener Hanif sihaan, bukan ini Dua Dhanif siap itu jam satu ya jam dua ya, lupa gue pokoknya Hanif John Alif Alif dia bilang dia nge-mention itu eh nge-mention tentang artikel itu abis itu gue gue langsung, wah oke ini gue harus bener-bener clearin sekarang juga ternyata belum clear, gue kira udah clear terus gue ngeliat instagram Riko Riko nge-post story kalo lagi para kumpul kebetulan ada Matias dan Mohan ada ada yang lain siapa? nama gue lupa, lu gak boleh lupa kita lagi syuting bareng oh siap oke, gue dan Bobi juga disini dan abis itu yaudah pas selesai disana gue langsung kayak dateng aja kesini dan memang pas pada saat awal gue kerasa ada emosi sedikit kayak, aduh ini ngapain sih masalah diambil-ambil lagi tapi pas perjalanan tapi dia pede banget, malah kita gak ngomongin itu ya gue kepedean sih gue kumpul sini gak ngomongin iya iya tau lagi mumpung disini gitu nah nah, soalnya sebelum itu gue minta nomor teleponnya Matias lawat Eric oh, Eric oh, Eric Cruz pantusan tuh dia Whatsapp ya tadi ya hihihi 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 gue minta ke Eric Rik, boleh gak gue minta nomor telepon ada kayak gini 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 apes itu tapi dia gak mau ngasih karena alasannya alasannya kaya privasi kaya gue yakin gak lebih baik lu nge-dem orang langsung iya, dia bilang gitu terus kayak, ini mumpung aja ada yaudah gue langsung nangin disini tapi pas pertama-tama itu gue ke emosi tapi pas perjalanan disini gue ya istighfar aja enggak, dalam emosi lu kepikiran apa tuh maksudnya emosinya lu apa ya lu kalo emosi maksudnya sebelum istighfar tuh lu pengen apa yang lu lakuin disini apa yang lu lakuin disini apa yang lu lakuin disini demi Allah ya yang gue gak ada pikiran gue gak ada pikiran buat tapi enggak nih, kita harus periksa motornya si Yosi lu naik motor kan? kita harus periksa tapi tau dia bawa golok siapa tau nih lu naruh helm di bojok ya iyaa bisa jadi dong mau cinta kriminal soalnya enggak, awalnya si Yosi nelpon itu kan di loudspecker kan sama mas Riko tiba-tiba di loudspecker itu si, coba dong martias, martias suruh keluar suruh keluar gue udah di depan gitu, padahal kan lu pikir lu udah ngumpulin orang di luar yaaah kayak kan, gue kan anaknya sinetron banget suka nonton sinetron iya, gue takutnya tiba-tiba di luar banyak anak USS ya kan anjing karena bahaya bro budaya anak yang layar tahun 90an tuh kebanyak dicokokin sama sinetron bener yang menurutku sinetron itu kurang mendidik nah, lebih mendidik youtube perhatikan sekarang kan kan youtube-youtube lebih dari tv enggak, lebih dari layar iyaa iyaa terus? ini kayak gitu tapi pas pertama kali yang gue mau otak kesini memang ada rasa emosi tapi itu dunia Allah gue istighfar terus kayak apa? sebetulnya gak ada kebenak, gue harus berantem nih gitu enggak, soalnya gue dari awal gak ada pikiran mau berantem karena gue tau nanti itu bakal masuk ke penghinaan terus kayak penyemahan terus kayak tapi kan pasti ada yang komen kita diciptakan dua tangan itu untuk saling berjabat tangan ya kan? kita juga diciptakan otak untuk berpikir pak oh iya siap kenapa harus ada kedamaian sih? kalo misalnya ada bali ternyata kan? bali itu damai peace kalo kata-kata slang mereka siap? yaa 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 peace, love and cool jadi lu otw kesini panas tuh panas tapi itu pas baru keluar rumah habis itu pas udah lewatin kemang raya dan merawangsa lewatin hooters itu gue udah mulai kasih tau dong pemirsa coba lu rumah lu dimana? luas tanahnya dimana? yaa 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 bentar 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 deg-degan lu tadi abis minum apa? yang memacu adrenalin engga kan? ini agak deg-degan oh iya terus sampe disini nah sampe disini gua tanya sama riko rik ada martes disana terus gue suruh keluar dong abis itu gua bilang terus dia nanya kan ada apa yos gitu kan? gua bilang oh mau ngomong aja gitu abis itu dibilang lu suruh masukan karena kan abis itu gue suruh keluar berarti kan lu ga sopan sama gue juga saat itu iya kan? bentar lu masuk aja kita disini silaturahmi lah masuk lah lu abis itu gua masuk abis itu yaudah gua kenalan sama semuanya kenapa nih? belum kenalan paling bobi yaa abis itu udah gua disini ceritain kalo ini kayak gimana terus gua bilang ke martes dan gobi dan semuanya yang merasa tersinggung gua bilang gua mau kesini mau silaturahmi dan gua mau minta maaf karena gua pengen jadi orang yang dewasa makanya gua dateng terus gua jelasin semuanya kayak gimana gua harap ini kedepan juga bisa memperbaiki relationship hubungan yaa hubungan yang belum mulai jadi yang gua akuin disini yoshi itu gentle dia mengakui kesalahannya dan dia misal minta maaf lewat martias sebenernya orang-orang sih yaa cuman disini karena si martias ngangkat di websitenya itu masalah cartoon cartoon combat itu jadi lu langsung ke martias karena yang pokoknya yang menurut gua harus gua bener-bener minta maaf tuh yaa ke semua semua ke semua clothing yang pake 30M semua sama tapi awal-awal sih kevin juga sih kevin kan ga disini kevin ada dua kevin fiera apa kevin yang mana nih kevas gua gak tau nama panjangnya sih yang medali mas ada juga penyanyi kevin martin ga gua pengen cerita yaa gua sempet kebelit utang juga sih tapi gua bisa ngelewatin semua itu bro ya gua sempet kayak terpenjara 3 tahun nge drugs lu kok jadi kesitu sih kan ini ungkapan usaha kesihatan semua tapi bentar lu an cerita inspiratif oh bener lanjut 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 yaa pokoknya Yoshi udah kelar belum oke maksudnya gini sebelum gua masuk ke Ochin perasaan lu berdua Mohan dan Kevot gua gak perasaannya salah tau dia share instastory beberapa bulan lalu perasaan gua sih sebenernya yaa ini anak kayak ngerti banget gitu ya secara dia gak ada koneksi ke pabrik ya kan dan secara juga dia berarti lu panas panas lah gua ah pujang panas semuanya gua minum paracetamol biar adem hahaha akhirnya ya gua karena di grup ada grup pula hoop kan yang istrinya anak-anak semua yang kata Yoshi dibilang serem ya kan padahal hasilnya gak serem kan karena kita belum kenal maka dari itu akhirnya siapa sih itu yang ngomong gua tanya gitu kan Yoshi A gitu gua udah lu gimana kan perasaan lu gimana tapi sebentar bentar bentar kenapa nama lu Yoshi Yolo tuh kenapa tuh karena Yolo tuh anaknya masa harus di kekasih lo juga ya biar tau lah jelas ya Yoshi nama gua Yolo nya Yolo nya tuh only live once only live once lanjut hanya Bobby dulu apa tuh buku terbaru Bobby gimana iya lagi dalam proses penulisan oh iya apa sih itu pertanyaannya kenapa perasaan lu ya bilang 30S abal-abal ya sebenernya sih gak gimana-gimana sih cuma karena gua ngeliat kapasitas orang yang ngomong gitu bukan praktisi dan bukan pakar jadinya yaudah wajar gitu cuma yang gua sayangin tuh kadang netizen terlalu menelan mentah-mentah omongan dari influencer yang belum tentu bener gitu karena ya baik lagi praktisi sama influencer juga ilmunya beda gitu karena kan gak terjun langsung jadi gak tau lapangan gitu kan itu sih sangat wise Bobi ya tepok tangan lu dong gak percuma lu mau bikin buku iyalah jadi ya kalo misalnya gua rangkum sih sebenernya omongan Bobi bener karena Yossi itu emang dia bukan bidangnya kan makanya dia punya statement seperti itu dan emang kan Yossi itu kan umurnya sangat muda jadi sangat membara megebu-gebu tapi bukan berarti dia mencari musuh tapi emang karakternya mungkin seperti itu tanpa kita sadari gitu kalo dari menurut Triko langsung dong ke yang bersambutan Matias 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 iya 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 kalo maksudnya iya dia omongan mewakili si hati Kevin iya jadi waktu itu gua lagi di Jamaica ya gua dapet kabar eh nih ada youtuber nih yang gini 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 gua udah tau kan data Yossiolo gua pura-pura kaget dong langsung wow gua bilang seperti kita ngeliat wanita pakai baju macan wow yak gua bilang kan di grup hula hoop gua dapet kabar gua di Jamaica gua bilang lagi gini gua gitu cuai gua gua bilang wah nih kacau 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 dan yang nyuruh itu sebenernya gua yang nyuruh Yossiolo posting itu hahaha sekitarir nya mah Tidak maskinasi Yaudah dong karena dapet kabar gitu gue langsung pulang ke Pamulang kan Gue langsung terbang Besen tiket Gue besen tiket Garuda Sampai sini Gak Begitu gue sampe Langsung ke Pamulang Gak bener nih gue bilang Ini tindak kriminal dalam hati gue Ini harus segelanya diintrogasi Ini gue bilang Ini sebuah Tindak seksual ini gue bilang Segera ada yang ambil Tindak andil biologi Nah jadi Kok ini si Yossi berani-beraninya Berstatemen seperti ini Karena Yossi abis minum biosolar Gak tau gue Ya Ya kata gue Ya sotoy aja sih Sebelumnya gue udah kenal Yossi kan Udah follow-followan juga di Instagram Udah DMD man Sebelum gue sebelum ada Youtube udah tau Yossi Karena Yossi itu merek pelak ya Yossi Mura Jadul kan Tapi DMD man sering tuh ya Intense Intense Nah biasa aja sih kan Waktu gue jadi KOL Bukalapak Yossi ditawarin juga sama Zalora Yaudah akhirnya ngobrolinnya itu bukan ngobrolin band Tapi lebih terkerjaan kan Terus juga Yossi kan emang suka otomotif kan Waktunya suka pesawat tempur ya gue juga Kebetulan emang lagi nyari-nyari pelak buat pesawat Yaudah akhirnya ngobrol Kalau cuman gak ngomongin brand Tiba-tiba gue kaget Dia ngomong kayak gitu Masa sih Yossi Gak suka pesawat tempur Kayak Yossi anak alazar gitu Notabene nya SMA SMA Kau udah lulus ya Karena pada saat dari awal Tenggitomnya kan pakenya bener-bener 30 ratus S Sangat tipis Katun Uganda sangat tipis Eh gue lupa ngomong itu Sampai akhirnya di grup Lahop nyebut Namanya istilah Katun Uganda Katun Uganda itu terinspirasi dari Yossiolo Sebenernya Yaudah gue bilang gue gak tersinggung Karena gue gak pake yang disebut abal-abal itu Dan kalau masalah abal-abal atau engga Gimana ya emang kita udah abal-abal Yaudah lah Abal-abal tapi cuan Daripada Daripada Masih kerja ya Masih kerja gitu Sekarang langsung yang ke persangkutan loh Kenapa lu Martias Sampai bikin Artikel di website Queen Beer Martias Tams ya Anak buahnya Tidak Tapi kan Kalau kata Martias Yossiolo takedown Di takedown Terus Terus Jadi sebenernya Jadi sebenernya sih Ini kenapa gak colok sendiri Jangan bisa dipegangin Jangan nanti jauh suaranya Terus Ini kenapa digulung sih An? Biar gak ribet Ya abis dia ngajak ribut Ya kita gulung Ya kan? Gak abis nyuri lu ya Hahaha Terus Udah lu ngasih ngomong lah kelamaan ya Hahaha Hati-hati Udah lu bete Jujur Jujur bete Jangan pusing gitu Karena Ya balik lagi Yang nyebutin itu bukan seorang yang emang Basisnya punya brand Basisnya emang pedagang bahan Gitu Tuhan Pasal secara knowledge gak ada lah gitu ya Lalu gak ada Iya bener Eh ntar dulu kok dulu dong bro Ya jadi kayak gitu Jadi ya sampe bahasa nih Ya jadi joke saja kan Di grup Gula Hub itu kan Di grup Gula Hub itu jadi Tapi dok super loh sampe mana-mana tuh Ya udah jelas udah pada tau semua kan Nah karena posisinya Kita dikirimin DM itu Mohan lagi di Kolombia Gua lagi di Merauke Jadi gua langsung share itu Ke Tirta Temen lu nih Pada saat itu Tirta lagi di Shanghai? Karena lagi ada Beijing Street Market Betul Nah udah gue share gitu kan Dari yang grup disitu tuh gua share tuh Gua share, gua kirim ke Tirta Oh iya tuh pak Kata dia gitu Ntar coba gua bilangin Kata dia gitu Gua padahal gak ada apa-apa Gua cuma bilang Oh itu ya temen lu nih Gua ketawa Gua ketawa di sini Gua banyak yang tanya tuh Kenapa kok Martias bisa punya utang 350 juta gitu Oh iya kenapa Makanya jangan minjem-minjem duit Jadi dikasih Tapi pada saat itu lu kena riba belum ya? Engga lah hajir Engga lah hajir Engga lah Gitu Jadi itu pertanyaan itu menyatakan gua tentang film Alitopan Anak Jalanan Soalnya gua udah mau ngulang Sama Gua udah kayak gini pas dinanya Lu yang namanya Martias Gua langsung Gua ngulang lu disiap tuh ya Gua ngulang lu disiap tuh ya Karena pada saat yang ngetok pintu aja kan gua udah bilang Gua ngumpet yuk Gua ngitu Gua ngitu Lu gak ngerti Eh kita lagi sandiwara lu Iya aja aturan loh Soalnya lu suruh keluar dia Itu kan kayak Sekarang kan nguribut Sekarang kan nguribut Kebetulan dia loudspeaker kan Bener Ya terus berarti lu bete tuh Eh Perl lu dilorexpetasi tuh Kalau kerenya dia minta maaf Iya dilorexpetasi pak Karena emang Dari awal kan gua gak Gak kenal dia gitu kan Terus juga emang basicnya Pas gue share itu ke Tirta Yaudah cuma sekadar ngasih tau aja Nih Tir temen lu Kelakuannya gitu doang Akhirnya ternyata si Tirta Ngomong itu ke si Yosio lu kan Oh ngerusin ya Ngerusin ya Ngerusinnya kayak gitu Dan penerbihan tuh dia Soto juga tuh Oh ngerang ganas Bener lokal ganas ganas Keeper bola Yang dimana keeper sama bola Betul Ya jadi begitu Keeper Keeper Tapi tadi gua amati justru Gastur badan dia paling tenang Karena Martias tuh sangat bener Kayak Bruce Lee Jaskul Jaskul Kan ada Jaskul limit Jaskul Ya Jadi pada saat dia Tadi Martias gini aja Yosio lu berat Oh bener Bener Boleh dia cool ya Ya Padahal tuh dan satunya Martias tuh Sebenernanya dia udah pengeluarin Ilmu tenaga dalam Wincun Bukan Wincun Ya Gue lupa namanya Tapi pas lo liat dia masuk ruangan Kayak ada di benak lo apa Ya Gue Kan beberapa video yang gue tonton di platform berwarna merah itu Apa? Retup Retup Dia selalu bilang kan Dia akan temu beberapa orang Itu karena masalah Ah pasti ini ujung-ujung pasti minta maaf Gitu Gue tau gitu Gue udah menerka itu sebenernya Tapi gue nerkanya mau berantau Gue udah seleset nangis tuh sebelum lu tuh Weee di back up dia Wow Bobi ternyata wise wise Dia punya silat juga ternyata ya Kokil Padahal dia ga berantau ya Enggak Berarti untuk sementara Sudah clear ya Eh bukan untuk sementara Sudah clear Masih memang kalah Oh iya Soal web itu Sebenernya itu Bukan gua Karena emang Si website nya lagi dipegang kan Bener-bener lagi dipegang Biar ada Jadi ini bukan video kalifikasi Yosio lu minta maaf ya Bener Cuman pelurusan aja main set Bener Enggak karena momen yang pas Yosio lu dateng pas lagi kita berkumpul Dari clear masalahnya Jadi emang ngomong tuh tempat kumpulan anak-anak sebenernya disini ya Wow Kill tetepuk tangan Weee Jadi kalau band Jadi ngomong ya Lu mau promosi Bukan Iya Kita ada sebuah konten nih untuk urban Kalo urban dapet duit Masih kita engga Minimal makan-makan Masa putih ya Soalnya gua keker-keker setiap ada Uploadan di channel urban yang komedi Itu sangat tinggi Ratingnya Betul Ratingnya Walaupun Gopar tetep megang paling Lucu Berarti nanti judulnya dibikin nih Mohan Hazian berkelahi dengan Yosi Olo Dan dokter Tirta Jejo membiayai Yunani untuk perang Arogan tapi santai Jadi kalau disingkat Asantai Salah Gantai Terus Hati-hati Lahar ini Terus Terus Ya udah kayak gitu Udah clear ya? Tidak clear Emang beberapa hari ini banyak banget tuh yang mention Gara-gara postingan si website Di website Ticque India tentang Tapi kita kalo ngumpul lagi ngumpul gini kalo cuman ngomong intro doang sih kayaknya ga seru menurut gua sih ya Karena waktu kita kalo untuk ketemu ini sangat jarang Bisa 3000 tahun sekali kan? Gitu Jadi ya.. Kita kayak bumi dong umurnya Bukan X-Men Oke Terus jadi apalagi kita ngomong apalagi ini? Ya sekarang sih kita.. Ya dari ko aja lah coba nanya dulu ko Ini nih 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 Ya tapi gua mau nambahin dikit dong Sama soal konten yang di web itu sebenernya dibuat tuh Sebenernya sih sama sekali ga pengen nyinggung Yoshiolo juga sih ko Jadi sebenernya.. Oke Jadi lebih ke konten edukasi ke customer kita gitu Karena kan ya pilihan bahan mah masing-masing brand Pasti punya pertimbangannya masing-masing gitu Ya udah gitu lah Nas minusnya ya pasti ada Bener 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 Tapi gua setuju siapa yang Bobby sampein Maksudnya buat Tirta juga gua pernah sampein Ke e-share bahkan temen gue Yoshiolo kan dia udah jadi influencer nih Berarti apapun yang kalian sampaikan diserap nih sama followers lo gitu Terus sekarang gua bilang kalo lo mau kasih statement Tapi bukan bidangnya Lebih baik berhati-hati Sebenernya keep silent Karena kan kita pelaku nih Mereka pemerhati Ibaratnya pemain bola lo komentator Belum tentu bisa main bola Istilahnya seperti itu Kalo Rory Patina Sarani itu apa? Itu adalah legend 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 PSSI Soalnya ini Komentar Berkomentar ya gak masalah Tapi ketika statement berarti beda dong sama komentar Jadi lu si influencer juga harus bisa nih ngebedain Jangan bego-bego amat lah Maksudnya Jadi antara statement dan komentar ya Nah beda Kalo gua ya Gua pribadi gua menerima kritik Lu kan influencer nih Han Ya engga Maksudnya gua Kalo gua nerima buat kalo dikritik gitu Dikomentarin Suka Cuman ketika dibikin statement tentang Gua atau si brand gua Yang gak bener ya Gua harus Kasih Sesuatu yang Penjelasan yang bener gitu Kayak gitu Edukasi doang Iya Maksudnya Bukan nyenggol si Yosi juga sih Iya takutnya kayak kemaren kan Enak Dia ntar repet Refi Kayak kemaren gua makan Makan minum Kapan tuh? Kau tiba-tiba makan minum Yang dipatahin Sorry loh Nah sekarang gua mau nyambung ke Movement gue belakangan ini Apa tuh A Oke Jadi gua banyak kota yang gua jalankan untuk VS Everybody Jadi nyambung kalimat si Mohan Tanggung jawab terhadap statement apa yang kita Omongin Terus terang gua pernah bikin video tentang VS Everybody itu punya siapa Dan disitu gua bilang Sebenernya Solo sih sebenernya kurang cocok buat gue Buat gua pribadi Karena 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 kota itu adem Ternyata Nah gua akui nih Ternyata disaat Gua bekerja sama dengan Roundivision Yang akan rilis juga Ternyata Solo pun Juga banyak konflik Di dalamnya Terlebih lagi Disitu juga salah satu kota yang Yang Musik metalnya sangat Besar Makanya Pak Jokowi disitu Betul Ternyata Solo Betul Disfamit Jogja Ternyata Gua udah betulin aja Tadi Don't for life Don't for life Mas Aji Mas Aji Nanti gua seleksi Gitu Pempek candy Kapal selem Juga boleh Ternyata 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 Contoh nih ya, kita kemarin mengangkat organisasi terbesar di Jakarta yaitu Persija Sepak bola, itu masanya gokil lah ya Militan Dan salah satu kota yang akan kita kerja sama ini ada juga Bandung First Everybody lewat brand Hooligans Itu gue tanya sama ketua-ketuanya Persija lah, bos-bosnya gitu Persija apa Jackmania? Eh Jackmania, sorry Iya, supporternya Bang, gue kalau collab sama brand-brand kota lain termasuk Bandung keberatan gak? Karena kan memang tujuan ego unity untuk persatuan gitu Seharusnya yang berhak untuk komplain, untuk tidak boleh dan memboykot itu Jackmania Kalau mereka mau, menurut gue itu berhak loh Ya gak bisa dong bang, lu kan Jakarta Tapi mereka justru dewasa Gak apa-apa bang, kan emang tujuannya buat itu Ya gue dukung aja sih Itu hak lu, karena memang Jackmania juga mau rebranding sebagai supporter yang baik Jadi, level Jackmania aja, sedewasa itu Kalau ada orang-orang yang, ah kota A gak cocok, kota B gak cocok Gue gak dengerin sih Kalau gue, patokannya tuh, benchmarknya bener kata Bubi tadi Ini orang kapasitasnya siapa Keren lu ngerangkul The Jack Tapi menurut gue ya, Urban itu kan bukan sekedar sepak bola Maksud gue ya, di luar daripada sepak bola Masih banyak lah yang bisa mempersatukan kita Dan tujuannya si Urban juga kan bener Maksudnya bukan abis dari The Jack terus ke Bandung Persib, bukan begitu bro Iya kan, bener Gitu sih, maksudnya netizen juga mungkin bisa lebih Mungkin, mungkin kalau dari Close mandate Bukan, si everybody ini ada movement apa gitu Di balik dari everybody ini gitu Sebagai, kan lu pelaku, lu pelaku gitu Movementnya apa kok, mungkin yang orang lain tuh Temen-temen tuh bisa tangkep dari movement si everybody ini gitu Secara garis besarnya ya Yes, yes, yes Intinya, intinya lu harus bangga dengan kota lu sendiri Jelas Dan secara kebetulan, secara kebetulan sebagian besar kota itu rilis di bulan Agustus Which is 17-an Independence Day Bener Cepuk tangan dulu buat Indonesia Denk 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 Eh iya dong, cepuk tangan dong Maaf gua keep notice cahaya lampu Bener Tapi tadi statement Mohan menjelaskan tentang Urban Kemudian membuat hatiku ternyuh Mungkin gua akan jawabin nomor rekening abis ini Untuk duit jajan-duit jajan buat service motor Karena dalam beretanya udah banyak debu Eh lanjut lagian Iya, udah, 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 udah Kurang lebih sih maksud tujuan movement versus everybody gua kayak gitu Masing-masing kota merepresence kotanya Bukan berarti kota ditebut harus rusuh Bener, engga Karena dari Bekasi juga kan ga ada kerusuhan sebenernya Tapi kita bikin juga Bekasi versus everybody Jadi setengahnya sih kalo misalnya setiap kota-kota ada ikut bergabung dalam movement ini sih Paling nggak orang-orang tau gitu Maksudnya Apa namanya kok si kota ini, kota ini, kota ini, kota ini Dan mengangkat clothing lokalnya Betul, 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 betul Kurang lebih seperti itu Nah jadi mengenai event lah Sekarang kita ngomong event Event apa? Event-event next selanjutnya Apa gitu Kita mau ngomongkan isu apa Dia emang doyain ngobrol gitu Apa, ya apa, apa Aku jawab, aku jawab, aku jawab Karena bahas aja tuh kota-kotanya apa aja tuh yang next On approach Oke, yang udah kan kemarin sama Tex Insomnia Tangerang Versa pribadi Akan ada Bekasi Bekasi, Queen Beer Terus Bandung Hooligans Solo, Surakarta Round Division Rockin Solo Rockin Solo Sampingnya Solo Dia bukan merepresentasikan kota Oh, Shining Blade ini spesial Ya, kalau dari gue sih Gue respect banget sama si Yosi gitu Maksudnya Dateng baik-baik gitu Gak ada keributan gitu Terus clear dengan Santai gitu maksudnya Padahal takutnya ada netizen Yang mikirnya ini drama nih Gue bahasa nih Padahal bener-bener realnya Kita bener-bener lagi kumpul Tiba-tiba Yang ngeliat itu story-nya si Riko Terus dia datang Bener-bener kebetulan banget Terus tiba-tiba ada yang nanya Kenapa kok bisa kumpul Nah Karena sebenernya Kita ada Secret mission ya Yang harus dikerjakan Dan tersesai Untuk bulan Oktober Maka itu Kita final meeting hari ini Gatau Si Riko posting Tiba-tiba Yosi ngeliat ya kan Dan Yosi dengan amat sangat dewasanya Dia langsung mau nyamperin Walaupun Maksudnya dia gak mau melukai hati orang Tapi dia Laku salah Bener gak sih? Bener Gue juga langsung Gue yang tadinya Kayak Tadinya gue mikir Si Yosi Bocah sotoy Gitu ya kan Terus begitu dia Datang ke sini Terus minta maaf sama Lucin Itu gue langsung respect banget Gitu gue ini orang Dewasa nih Gue langsung nanya umur ya kan Tadi Anjing Umur lu berapa ya? 21 tahun Anjing beda 20 tahun Tadi gue gak mau kebut Hahahaha Hahahaha Aduh Gue jadi langsung respect aja yang keren nih orang Kokopedia banget Hahahaha Kokopedia tolong Recruit aku lagi Eh Ajak temennya lah ya cer ya Gitu 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 aja sih Kalo dari Lu sendiri gimana? Ya pokoknya Jadi pembelajaran aja ke depannya sih Menurut gue Dan ke depannya juga harus mikir 2 kali juga Ini juga bukan buat gue juga ya Buat orang-orang yang di luar sana juga Yang mempunyai power juga Apalagi yang udah banyak Udah banyak yang Invencer ya Ya pokoknya yang Tiap hari keluar-keluar lah pokoknya lah Jadi harus lebih mikir 2 kali lah intinya Ya pokoknya kedepannya gue juga pengen tetep Menjalin hubungan yang baik Ke semua pelaku-pelaku brand lokal Tentunya Kita semua juga pasti mempunyai tujuan yang sama Yaitu Ingin industri lokal itu selalu maju Wuuuuh Sangat Sangat Setuju banget gue Statemennya Yosi Kalo dari Martias Ya kumahamang Kumahamang Kan dia Malang Bandung KTP Bandung Doang Ya kalo gue di buah sih Ya oke-oke aja gitu Dan emang gak ada masalah Sama sekali ketika udah Emang udah clear seperti ini gitu Jadi emang udah Selesai tanpa ada drama-drama Tanpa ada komen-komen Netizen-netizen yang maha benar itu Nanti nyangkain ini Drama-drama gitu kan Karena udah-udah soalnya emang Banyak kan Si influencer-influencer itu sendiri sih Yang bikin drama-drama sendiri Ya kan Terus Mohan udah deh Mohan udah Ya Jadi intinya Pertemuan kali ini Sebenernya gak ada maksud Untuk melukai Atau menyakiti Atau Sotaulah ya Tapi ini kita sekedar seratu rahmi aja Yang tidak disengaja Betul Betul Akhir acara kita ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia Tanah airku Tanah tumpah darahku Janganlah aku berdiri Dari pandu ibuku Indonesia Kawangan ku Bangsa dan tanah airku Marilah Kita Terima kasih Sampai jumpa Tonton!